Ternyata gini Fenomena-fenomena Pemain bintang menghabiskan masa tuanya di klub-klub Kayak Cina, Arab Itu tuh gimana tuh? Sah banget tuh ya? Cari duit ya? Itu sah banget Tapi jangan bilang kalo Liga lu hebat Kayak yang dikatakan Ronaldo Ngerti gak? Bilang aja gue kesana di usia tujuh lama Gue mau cari ratusan juta Ya fair fair aja Subtitle Di hanté Ajak 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 FC Utri Boli juga gue tau sih CD Utrecht itu bukan klub besar, klub kecil yang prestasinya juga so-so, menengah, sekali-sekali 45, sekali-sekali bawah, tapi diehard fans itu dari Utrecht, karena kita nggak bisa ngandelin prestasi di lapangan, yang ngandelinnya ya, penontonnya, jadi ya gue juga waktu muda termasuk bagian dari situ, jadi gue sering. Era masih Klovert berarti lo di sana coach? Iya, tapi gue udah nggak berandalan lagi, dulu waktu, ya kita kemana-mana lah, paling suka kan kalau KEX, karena ributnya kan. Pernah tuh, kalau lagi nonton bola ribut-ribut gitu? Wah sering, kalau away hampir selalu, hampir selalu. Kita itu kan, karena kita punya reputasi yang tidak bagus, jadi kita sering ditungguin di stadion. Oh gitu, dipantekin tuh? Iya, cuma di cover sama polisi, dulu security-nya nggak seketat sekarang, wah sekarang ketat banget, susah ribut sekarang, wah dulu masih gampang. Lempar lemparan gitu ya? Iya, jadi kalau kita sama Utrecht itu kan dari stasiun ke stasiun, let's say ke Harlem lah contoh, Utrecht stasiun ke Harlem stasiun. Keluar Harlem stasiun, lo udah disiapin bis, oke? Bis ke stadion, nah keluar dari stadion, udah disiapin lagi? Itu dijaga polisi kan, tapi kadang fans kan banyak kan? Nah dulu nggak begitu ketat lah, paling polisi kuda sama bawa anjing, udah lah. Nah tapi kalau fans ayak, terutama rusuh gitu, ya kita we don't care, kita mau ke stadion, siapa yang ada di tengah kita, ajar. Berarti pas Ronaldo di PSV Indovain, lo masih disana coach? Oh ya? Tuh. Tuh. Dari Ronaldo. Dari Ronaldo. Dari Ronaldo, PSV, PSV. Kalau kalian nanti? Gue tau kan. Gue padan nggak ada ya? PSV dulu kan, bener kan? Gue padan nggak ada ya? Nol. Makanya gue kocak kalau baca komentar netizen, gue jarang baca, tapi sekali-sekali gue baca. Coach lo nggak ngerti bola dalam artinya gue. Gue 45 tahun, gue umur 56 sekarang, let's say 40 tahun lebih, gue nonton bola. Lo baru nonton bola, 5 tahun, 10 tahun lo bisa bilang gue nggak ngerti bola. I make money dari bola good money ibradis itu ayak udah udah umum-umum Ibrahim Ibra keren dulu kalau nggak direkrut ke inter skill-nya jago ya di luar biasa ibaratnya udah udah terakhir di 40-40 pensi luar biasa tapi fisiknya masih gitu Roger bilang 41 masih main di Liga Indonesia ini fenomena-fenomena pemain bintang menghabiskan masa tuanya di klub-klub kayak Cina Arab itu gimana tuh sah banget tuh sah banget cari duit deh itu sah banget tapi jangan bilang kalau lu liga lu hebat kayak yang dikarekat katakan Ronaldo ya nanti nggak bilang aja gue kesana di usia tujuh lalu gue mau cari ratusan juta gue akan masuk ke sini fair-fair aja ayo tapi feeling lo coach Messi di umur 48 eh 38 bisa-bisa kayak Ronaldo nggak sekarang bisa bisa hahaha bantah lagi Messi itu nggak main pakai otot pakai otak ya betul selama lumayan pakai otak lu sampai 40 tahun bisa nah yang penting kan kalau lu di usia tuh kayak selatan kenapa pensiun bukan dia nggak bisa main karena udah cederanya udah parah ya selama Messi nggak cedera masih bisa main for sure tapi yang gue tahu nih coach dari awal lu ngelatih jaman futsal dulu ya lu tuh paling nggak suka kayak gaya bermain yang kayak semacam individua ya betul ya kan betul ya kan yang gocek-gocek gitu nggak suka dia dia suka demen yang tim-tim banget kayak dikitakanya Barca dia demennya it's a team nah lu main dengan 11 orang kalau lu ngandelin satu orang satu orang tiba-tiba cederah mau kemana ini tim tapi kalau bermain tim semua pemain bisa diganti filosofi tetap berjalan ya maksudnya pada saat lu ngelatih jaman dulu di 2000 tujuan coach itu ada pemain lumayan top di Indonesia yang namanya Fernad Tuta Barat gue nggak masukin Fernad kan iya makanya gue mau nanya itu justru jadi menurut lu tentang Feve itu gimana coach dia itu kalau bicara soal kualitas one of the best player benar ya kualitas as individual tapi he cannot play in the team oh iya oke jadi bukan kualitas one of the best mungkin the best skillnya oke tapi gua nggak butuh pemain yang skillful gua butuh pemain yang punya visi dia nggak ada hal itu menurut gua kurang dia lebih ngandelin skill jadi gua nggak ambil dia bukan karena dia dia jelek karena tidak masuk dalam filosofi gue waktu lu timnas ya waktu gue di timnas gitu visi segalanya batik Oh iya lu si bundi Jogo banget kek tadi bilang Iya sekarang gini deh Brazil itu mempertahankan budaya Jogo Bonito ter sekarang gue tanya 10 tahun terakhir kemana Brazil betul itu itu gue setuju iya cemleh itu fakta gue setuju itu gocek-gocek makan tuh pukulan paling telak Jogo Bonito itu 2014 71 di kandang lawan Belanda untuk 34 31 kalah Stadion Maracana mampus 71 kan gocek iya hahaha lu main di kandang semua orang berpikir lu berhasil lu bisa jadi juara di kandang dipermalukan kayak gitu sama Jerman iya bagus sih pertandingan sebenarnya itu terjadi menurut gua di basket Amerika coach basket Amerika udah mulai bisa di kalahin nih karena gaya bermainnya menurut gua kayak Brazil yang individua Eropa makin solid mirip-mirip sebenernya kalau dianalogikan dengan bola Brazil waktu itu dia pernah cerita bukan soal skill kayak kalau ada kalau lu ngulik tekniknya apa segala macam ada yang lebih penting dari skill lah katanya gitu itu bener dilakukan sama negara kayak Spanyol kan basket Argentina sebenernya di sepak bola nggak jauh beda kalau kita bicara pada saat Spanyol juara dunia 2010 terus sebelumnya juara Eropa mereka juga punya pemain yang skillful kok tapi skill punya bermain untuk tim bukan untuk ego sendiri ya Hai Mbappi itu kan maruk ya Mbappi Mbappi skillful tapi nggak ada Mbappi di Perancis itu tim mediocre ini tuh kalau catat tuh sama Ronaldo di Portugal sama hal ya tapi Ronaldo di Portugal pas piala dunia dia gini ini ada faktor pelatih juga oke oke pelatihnya yang dulu itu untuk gue sih katrok ya di cadangin nggak perform juga sekarang ganti Roberto Martinez with or without Ronaldo jalan main bagus main bagus main bagus karena filosofi yang diandalkan Ronaldo anggap aja bonus yang bisa catat gol Iya tapi you have to play you have to serve him tapi jangan sampai identitas tim ini kehilangan hanya karena Ronaldo dulu begitu ya 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 gimana tuh MLS sama Liga Arab lebih kuat mana Liga Arab tuh yang bener tadi lu di luar kakak kan nih ya sama sama gue berarti ya sama enggak Rico tadinya lu bakal iniin MLS karena ada Messi di sana nggak haru gue bukan fans Messi tuh gue gue nggak nge-fans gue dalam hidup gue cuman gue punya satu idola satu aja gue tebak ya Johan Cruyff gue lagi gak enak-enakiction gue udah menang banyak nih gue udah menang banyak gue udah menang banyak gue lagi gua lagi jordi nya nggak jauh 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 bukan Ronaldo atau Messi atau siapa enggak ada itu mah Johan Handcraft, visi, long term, vision, gak ada yang punya itu. Tapi kalau di basket ada tuh kok, maksudnya anak kemarin sore, yang notabene yang main di liga sekarang, pernah ngomong gini, kalau misalkan, contoh lah misalkan, Jordan main di era ini, belum tentu dia sehebat gue, apakah di bola kayak begitu juga ya? Gak bisa dibandingkan, karena sepak bola itu tiap 5 tahun berubah. Berevolusi? Berevolusi. Jadi lu gak bisa bandingkan kalau Maradona sekarang, main kayak Messi, gak bisa dibandingkan. Gak fair juga ya? Gak fair. Kalau Liga Indo, menurut lu udah butuh far belum? Iya. Harus deh? Harus. Lu kalau mau maju, lu butuh far, sesimpel itu. Kos lagi tapi ya? Kos. Satu kos, satu gak serius sih ya. Kelihatan ya? Gak, tapi... Kaku. Gak, betar. Error yang terjadi di wasit Liga Indonesia, itu keterlaluan. Banyak sih. Kalau error-error kecil, gue masih bisa. Ini errornya bener-bener, satu meter gak offside, dikasih offside. Satu meter, dua meter offside, dikasih gak offside. Ya gak make sense. Iya, itu bener sih. Itu butuh far. Kalau sistem pengaturan score itu gimana sih maksudnya? Yang terlibat itu berarti wasit. Wasit bisa, pemain bisa. Pelatih bisa. Jadi backnya pura-pura gak ngejar, bisa. Bisa. Iya. Justru yang di-incer itu keeper. Keeper, backer, striker, back, pelatih, wasit. Pelatih juga. Iya dong. Tunggu deh, berarti duitnya buat tim. Buat yang di- Buat individual. Buat yang di- Nah, masih misalnya gue mafia-nya nih. Iya. Dia, 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 tim dia lawan tim dia gitu. Pelatih nih dua. Gue ke pelatih dia gitu. Gue bayar buat tim dia atau buat dia doang? Buat dia doang. Buat dia doang. Nah, pelatih, kan yang dilatih gak tau. Nah, kan dia bisa memberikan instruksi. Ngomongin instruksi nih, si pelatih ngomong ke back. Entah lu kalau ini ya, di menit sekian, ini gitu. Gue hampir, gue pernah mau di-swap gue. Waktu ngelatih tim Nas Futsal. Gue waktu itu Dirtek di Dubai, kalau gak salah. Ketemu Uzbekistan. Analis apa? Enggak. Dirtek? Teknik. Dirtek, nih. Bukan pelatih. 2009, kalau gak salah. Di situ gue disamperin nama delegasinya Uzbekistan. Gue harus kalah dengan 13-0. Karena kalau gue kalah 13-0, mereka gak ketemu Iran. Mereka ingin menghindari Iran, kan. Karena pelatihnya Uzbekistan, orang Spanyol, pupis gue deket. Gini deh, gue bilang, gue gak mau nolak langsung. Gue bilang, gue akan tanya tim gue. Dan gue tau, tim gue pasti... Gak mau. Pasti tanya gue gimana. Kalau gue bilang gak mau, mereka pasti gak mau. Dan satu tim gak mau. Dan akhirnya mereka ketemu Iran. Lawan Iran dibantai. Enggak, lolos. Yang berdua delegasi dari Uzbek? Dari Uzbek. Cewek cowok tuh yang Uzbeknya? Cowok. Ya kan gue penasaran. Gue penasaran. Cowok, cowok. Cowok, cowok. Cowok, cowok. Cewek lu. Enggak, gue pengen lihat situasi, membayangkan. Pengen masuk ke dalam cerita. Uzbek Vietnam gitu. Gak, kalau suap menyuap sih. Cuman, gini. Tujuan lu menyuap apa, apa? Sekarang gue tanya. Dia menang? Judi. Judi, judi. Oh, judi, judi. Gak mungkin lu, lu suap 100 juta, lu cuman bisa menang 200 juta. Pas lu menangnya 10M, lalu suapnya 100 juta. Iya kan? Iya. Nah, lu bisa menang mana dari 10M? Lu main di betting company kan? Ya dong? Betting company itu punya algoritma. Jadi kalau certain match pemainnya membeludak, mereka wajib laporkan ke Interpol. Hah? Gimana? Jadi semua match yang ada di dunia, itu ada algoritma-nya. Match ini yang main paling, perputaran duit paling 100 juta, match ini 200 juta, match gede 1M, itu. Kalau match yang 100 juta mendadak ada 10M yang main, itu wajib laporkan ke Interpol. Oh gitu. Bahwa ada... Hediteknya dari mana? Apa? Hediteknya dari mana? Kan lu taruh duit di betting company. Oh, iya. Dan pemain Indonesia yang gede-gede itu mainnya di Australia. Jadi betting company di sana. Mereka punya account di sana. Oke. Ya enggak, berarti maksudnya sport di sini enggak ada yang murni dong berarti ya? Enggak. Kalau sport, gue enggak berani bilang. Kalau bola? Kalau bola, gue enggak berani bilang juga. Tapi karena gue enggak ada bukti. Gue enggak bisa nuduh kalau kita enggak ada bukti. Cuma kalau lu suspect, gue suspect iya. Dulu angka yang ditawarkan bisa enggak tuh, coach? Gue enggak sampai bicara angka. Oh, belum. Baru kumpul rumah tim doang. Jadi gue lempar ke tim. Kalian mau enggak? Ini ditawarin. Kalian kalau segini-gini. Kalau gue enggak mau, gue gituin. Jadi kalau gue enggak mau, ya pasti yang bawaan. Gue pasti enggak mau dong. Kalau dia jadi pelatih gimana ya? Kalau lu sih, berapin nih? Enggak berkala. Angkanya dulu deh. Enggak, enggak. Sebelum ngomong angka, DP dulu bisa. Padahal lu ngomong angka. Tapi makanya gue enggak doros banget. Satu tim yang ada di Liga di Indonesia khususnya gitu ya. Maksudnya punya modal yang lumayan gede sih harusnya. Jadi kalau buat yang kayak gitu, harusnya si pemilik tim enggak tergoda sih ya. Jadi kita akan dipertontonkan pertandingan yang murni. Pemilik tim tidak tergoda. Pemain yang tergoda. Maka dari itu, gaji pemain harus tinggi untuk tidak tergoda. Seperti di Liga Inggris. Pemainnya, baru-baru ini kan ada dua kasus. Pemain Juve sama Sandro Tonali kena. Karena mereka betting di klubnya sendiri. Itu kan dilarang. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Lu boleh betting, tapi enggak boleh betting di klub lu sendiri. Oh, enggak ngerti gue. Karena pengaruhi performanya, permainannya. Kalau di Italia, kalau di Inggris, lu enggak boleh betting bola sama sekali. Kalau yang pemain di klub? Oh, pemain bolanya. Pemain bolanya. Tapi setengah dari klub Inggris ininya, ini tahun terakhir. Tahun depan enggak boleh pakai betting company. Iya, benar. Oh, ini tahun terakhirnya ya? Tahun terakhir. Tahun depan enggak boleh lagi. Peraturan dari? FE. FE, oke. Coach, ini mungkin sudah ditanya ribuan kali ke lu kali ya. Sepak bola Indonesia menurut lu gimana coach ke depannya? Lu masih optimis enggak? Gue optimis dengan Eric Thohir. Dan gue bukan Basar, oke? Cam-cam kan itu. Gue optimis dengan Eric Thohir. Tapi apakah Eric Thohir sanggup merubah sepak bola Indonesia menjadi industri? I doubt that. Gue ragukan itu. Bukan karena Eric Thohir enggak capable. Ini harus benar-benar potong generasi. Abisin tuh yang tuan-tuan tuh ya. Kayak esko-esko-nya ya. Pengurusnya itu benar-benar potong generasi. Esko-esko kok banyak yang tua kan? Semua pengurus. Di klub di apa, harus potong generasi. Kenapa? Pola pikir berarti? Pola pikir. Biar, ya contoh ya. Sintayong masuk potong generasi. 19 tahun semua. Jadi tim utama. Bukan 19 tahun. Tim utama. Muda-muda semua. Tim seniornya itu ya? Tim seniornya itu. Setelah berapa tahun berhasil kok. Tapi berani enggak lo motong generasi. Padahal itu pentolan-pentolan semua. Iyi, powernya kan gila-gila tuh ya. Kalau ditawarin coach? Menduduki? Gue gak pernah mau. Gue gak pernah mau Pak itu. PCC gue ada yang nawarin, gue gak mau. Lo gak pernah mau masuk? Gak mau. Kenapa? Gue sekarang independen. I want to keep my position independen. Kalau gue harus kritik, gue kritik. Dan orang PCC appreciate gue kok. Eric Thohir appreciate gue. Dengan posisi gue sekarang. Obrolah ketemu sama dia? Berapa kali. Gue dikasih nomor telponnya dia. Berapa ya coach? Di sini? Jangan, jangan. Jangan, masalah dikit. Ntar di-save mau apaan kan? Jadi gue, Kalau bagus seperti gue di sepak bola juga, bagus gue bilang. Gue bilang, jelek gue bilang. Gak ada. Apa? Gue dari kecil di sini begitu loh. Jujur, titik. Tapi kan ada ini coach, ada yang bilang kayak politik ya. Ketika lo pengen protes-protes gitu kan, hal yang paling beres adalah benerin dari dalam. Jadi lo masuk ke, ada orang kan banyak ya, dari aktivis menuju ke partai, partai yang dapet DPR gitu kan. Karena alasan mereka adalah, gue pengen benerin dari dalam gitu kan. Oke, gue sempet ngobrol sama Uya. Kuyak-kuyak. Dia kan di PAN nih? Dia di PAN. Gue tanya, lo kenapa masuk PAN? Karena gue pengen benerin dari dalam. Gue bilang, kalau menurut gue lo salah. Satu, lo udah punya masa. Betul? Kalau lo punya masa, lo bisa kritik dan lo akan didengar. Beda kalau orang lain asal mengkritik. Itu power yang luar biasa. Kalau lo masuk ke sistem, lo hanya nomor. Lo harus ikutin apa maunya sistem. Lo gak bisa go solo se-enak jidat lo. Dan sistem partai politik, itu semua berdasarkan kepentingan. Ideologi apaan ideologi? Gue bisa gabung ini, gue dapet pos menteri-menteri ini, gue gabung. Gue gak dapet pos menteri, gue teriak-teriak, karena gue mau jadi oposisi. Itu kata dia gimana? Ya, di situ kita beda pendapat. Dia merasa dia tetap harus masuk ke dalam. Yaitu aktial. Tapi gue sayangkan, karena dia punya masa besar. Iya, iya, iya. Jadi di PAN-nya dia? Iya, dia di PAN. Di Amerika juga tadi sekarang tuh? Salah nyuntik sana? Anaknya kan? Anaknya, iya. Dua-duanya ini nomor masih kuyak. Eh, cinta ya? Makanya itu gue bilang, market gue tidak sebesar uya. Tapi dengan market gue yang segini, gue happy. Gue happy dengan posisi gue sekarang. Dengan gue cari duit, gue hidup dengan apa. Karena gue selalu independen. Bukan berarti gue ke depan gak bisa masuk politik. Bisa aja. Tapi at this moment, pada detik ini, gue bilang no. Gak yet ya? No. Kemungkinan besar sih, gak? Enggak. Lebih enak kata di independen, ngeditiknya lebih enak ya Coachnya. Gak ada beban nih ngeditiknya. Gak ada beban. Karena kritik lo kan ada dasarnya, bukan asal kritik. Iya. Tapi berdasarkan statistik penonton lo nih ya, yang dislike dan like lo tuh, lo lebih banyak mana? Oke. Menurut lo berapa? YouTube. Ambil aja YouTube. Karena di situ kan kelihatan. Iya, iya. Menurut lo berapa? Yang gak suka sama lo bisa nih? Yang gak suka, yang dislike. 40%? Oke. Menurut lo berapa? 25. Menurut lo? 50-50 gue. Oke. 5%. Hah? Bener lo? 5%. Ini jujur nih? Gue bisa screenshot kalau lo ntar gak percaya. Oh iya? Oke. Menarik, menarik. 5-7%. Sekali-sekali 10%. Sekali-sekali. Rata-rata 5%. Oh berarti dengan bekal itu lo orang yang gak suka malah jadi bodo amat? Iya. Karena cuma segelintir. Mereka itu yang gak suka yang keluar-keluar yang lo liat. Tapi karena jumlahnya banyak, seolah-olah banyak. Padahal kalau lo hitung paling 30, 40, 50, 70, 100. Yang ngedukung, yang diem-diem itu puluhan ribu. Eh, tapi ini gue setuju. Soalnya coach gue tuh pernah bikin petisi untuk digagalkan siaran lah. Iya, tau gue. Iya. Dibikin petisi untuk digagalkan siaran. Kalau gak salah tuh jumlahnya tuh 5 ribu, 7 ribu gitu kan. Gue bertahad dalam hati nih. Dia kan yang gak suka ya? Iya, iya. Kalau toh, ada gak sih gitu kan? Kalau toh memang adil nih, kenapa gak kita bikin petisi yang suka sama gue gitu kan? Iya, betul. Coba kan yang suka pasti kan diem-diem aja. Diem bodoh amat. Bodoh amat? Iya. Tapi kalau yang disiaran, mereka dengerin lo. Iya. Betul. Betul, betul. Gue setuju banget. Karena menur gue, berdasarkan gue siaran, Mungkin siaran radio belum lama lah ya, 9 tahun ya. Gue tau nih jumlah pendengar gue. Iya. Dan ketika bikin petisi itu tuh dijadikan dasar, menurut gue kayak, ah gak fair ya. Tapi kan itu kan kayak jadinya ya ketawa-ketawa aja lah sekarang. Iya, betul. Setuju gue, setuju gue. Setuju gue, betul gue. Bener. Karena orang hanya melihat, gue tampil tiga kali di Vindes. Vincent tanya, lu kenapa banyak hatersnya? Gue bilang, banyak itu parameternya apa? Dan gue bilang, dia cuma 5%, maksimal 10%. Which is nothing, 90% semua likes gue. All my video. Bukan sekali-sekali ya. 5% tapi kuart-kuartnya gila. Iya, itu yang kuart-kuart di 5% itu. Tapi jadinya banyak. Banyak, karena jumlahnya yang nonton banyak. Kalau 200 ribu yang nonton, views 5% kan berapa tuh? 10 ribu. Iya, lumayan. Iya, lumayan kalau 10 ribu kuart-kuart. Orang kira banyak banget. Makanya semua orang bilang, Justin hatersnya banyak. Kaga, fans gue jauh lebih banyak. Lu percaya gak ya, Far? Tiap kali gue keluar negeri, menjelang keluar negeri, Gue kan siapa, gue bilang, oh iya, 2 minggu lagi gue akan ke Amerika, Gue ke Boston, ke New York. Itu ada yang tunggu gue. Fans gue disana. Paya ketemu gitu ya? Iya. Lu temukan Spang dimana, kalau gue ada waktu, gue jabani. Dimana, wherever I go. Sampai, sampai kadang kebanyakan, Gue ke Utrecht, nyokap gue di Utrecht kan. Kalau ke Utrecht, kabarin lah. Gue gak kabarin, karena, Kalau di Utrecht, gue bener-bener family time. Quality time sama keluarga gue. Gue gak mau ikan gue. Tapi ke New York, ke Boston, ke Chicago, Pasti ada yang nyamperin. Bahkan terakhir gue ke Tokyo bulan Mei, Itu ada orang naik bis di luar ke Tokyo. 6 jam pergi, 6 jam balik, Hanya untuk ketemu gue. Gue kill. Fans gue sampai segitunya. Iya, iya. Jadi kalau bilang Justin hatersnya banyak, Gue pengen tau, Dasarnya apa? Buktinya apa? Kalau berdasarkan YouTube gue, Gue bisa screenshot ke lu. Lu bisa lihat sendiri. Yang non-member ya? Kalau member kan beda. Iya, iya. Membernya, hitungannya masih like lah ya. Kalau member kan mereka bayar, Jumlahnya gak terlalu banyak. Kalau yang gue bebasin semua orang, Yang gratisan lah. Semua orang bisa nonton. Itu cuma average rata-rata 5%. Sebenernya gue secara langsung sekarang ngalamin nih, Pai. Gue pas Coach Justin mencerca si Ronaldo, Gue kalau ada di TikTok, gue scroll tuh. Apaan si Coach nih? Tapi sekarang pas udah ketemu kayak, Ya emang apa yang disampaikan, fair. Jadi kayak luntur. Itu gue salah satunya. Banyak orang kayak lu yang dari haters jadi domba gue. Itu banyak. Domba gue gimana? Itu banyak. Karena mereka, Apa ya? Mereka dikomporin temen-temennya, Atau apa. Tapi pada saat kenal, Ternyata apa yang gue sampaikan itu benar. Jadi bukan, Gue gak benci, Buat apa gue benci Ronaldo? Dia gak pernah bikin hidup gue susah kok. Ngapain gue benci? Dan orang yang bikin hidup gue susah aja gak gue benci. Paling gue hindari, Gue gak mau ketemu lagi. Itu aja. Tapi gak gue benci gitu loh. Gue gak bales dendam dan lain-lain. Setuju, setuju. Apalagi orang yang gue gak kenal gitu loh. Dan dia gak pernah bikin, Kenapa gue harus benci? Benar-benar. Statement penting. Ken kere deh, kere. Iya kan? Untuk gue kocak gitu. Soalnya kos jelasin, Whole package sih secara artikulasi mimiknya. Jadi kalau dia menyampaikan tuh, Wah ini gak suka beneran kali ini. Ternyata, Di balik itu dia punya pandangan yang, Ya enggak, gue cuma menyampaikan, No hard feeling, segala macem. Iya. No hard feeling. Kalau lu dengerin gue, Lu suka nonton video gue, Nomor satu itu mulai dari no hard feeling. Berarti lu gak akan nyela, Atau mengkritik ketika lu gak punya data yang tepat nih. Iya. Lu harus pelajari dulu kan? Iya. Pasti. Gak cuma kayak sentimen doang. Pernah gak lu? Gak ada. Gak ada? Minimal nonton. Gak ada. My biggest enemy aja. Gue kalau ngomong dia, Jelek-jelek dia, Bagus-bagusnya gue juga ngomong kok. Siapa tuh Coach? Adalah. Adalah. Oke. Gak main bola? Bukan. Politik. TV kok komentator juga. Oh. Ada. Kalau mau komentator itu maksudnya. Ini yang dia sebut tadi. Fainat Huta Barat. Gue ada ketemu Fainat Barat. Bahkan bisa dibilang, Ya selek lah. Tapi gue selalu bilang, Kalau soal bermain, Dia salah satu yang terbaik. Gak bisa dipungkiri. Itu fakta. Gue gak panggil dia ke timnas gue, Bukan karena gue gak suka dia. Karena I have to work untuk tim. Bukan personal ya? Bukan personal. Iya. Karena dia gak cocok dengan sistem yang gue. Itu aja. Tapi ketika ada orang benci lu karena personal. Tentanya. I don't care. Gue hidup tenang. Yang penting Far, Untuk gue, Gue bisa liburan setahun sekali. Ura-ura. Foya-foya. Gue bisa beli apa yang mau gue bisa beli. Gue bisa makan apa yang gue mau. Yang mau bisa makan. Hidup gue tenang. Gue gak neko-neko. Gak perlu naik Ferrari. Punya villa dimana-mana. Gak. Yang penting hidup gue tenang. Gue pensiun tenang. Udah. Enjoy my life. Betul. Gue banget sebenarnya. Motonya dia. Motonya dia gue banget asli. Lu akuin itu? Gue akuin ya. Kecuali Judi lah ya. Kecuali Judi lah ya. Lu gak bisa kontrol lah. Kalau ditawar Uzbekistan sih, Lu kayaknya ngambil tuh. Iya deh. Minta DP dulu. Belum nyebutnya aku, Udah minta DP dulu. Norek ya bro. DP sekarang bisa gak? Yang penting DP sekarang deh. Kecuali itulah ya. Kecuali itulah. Makanya coy. Lu gak dikasih wang yang jegliar. Karena orang tau. Sebelum digoda lu udah tergoda. Kalau soal Uzbekistan. Sebenarnya gue ambil. Kalau gue mau berbuat jahat. Gue ambil itu duit bisa. Gue ambil. Tapi gak tetap. Gue tinggal bilang. Udah lah. Lu mau kalah 20. Udah lah. Ngerti gak? Tapi gue bisa liat. Gue bisa. Kalau gue mau bermuat jahatan. Tapi gue sebagai seorang Kristen. Gue jarang ke gereja. Gue gak begitu religius. Cuma gue percaya karma. Jadi kalau berbuat jahat. Pasti gue dapet karmanya. Tapi kalau penjahat murni mah. Peduli karma ya. Yang penting pada saat itu dia seneng. Udah. Dia pikirnya dia. Iya. Kalau penjahat murni. Kalau penjahat murni iya. Kalau gue sih gue gak berani. Bukan karena lu masuk neraka atau apa. Untuk gue itu gak peduli gue gitu. Tapi gue percaya karma. Lu trigger gue jahat. Wah lama banget. Kalau anda. Trair kreis. Ke masjid. Nah ini gue menarik. Jadi di saat. Under 20 gak jadi. Coach Justin salah satu yang. Kecewa berat. Bisa tergantikan gak. Dengan under 17 ini. Enggak. Enggak sih. Enggak. Kenapa Coach. Gue di interview sama Denny Sumargo. Iya. Gue liat. Gue jelaskan. Gini. Lu harus liat. Kita ditunjuk sebagai tuan rumah. U17 itu plus phone. Itu luar biasa yang dilakukan Eric Tohir. Iya. Oke. Artinya. Kalau. Kita membuat event ini bagus. Nama kita plus di FIFA. Berhasil. Jadi kedepannya kita mau bikin U20. Bisa. Kedepannya bisa. Karena kita udah punya CV. Yang penting U17 berhasil dulu. Satu. Kedua. Kita bisa promokan wisata Indonesia. Ketiga. Kita bisa promokan budaya orang Indonesia. Keempat. Kita we put nama Indonesia on the world map. Karena kalau lu ke Eropa. Ke Jerman. Ke Itali. Ke Slovenia. Ke Kroasia. Ke Amerika. Lu tanya. Where do you come from? I'm from Indonesia. Nobody knows. Fakta. Sekarang lu bisa tau. Ini Indonesia nih. Ada. Jadi banyak plus poinnya. Di luar. Di lapangan. Minus poinnya. Gue kasih nama Coach Bima Sakti. Gak ada Liga. Gak ada apa-apa. Mendadak seleksi. Dalam 4 bulan. Orang yang apa namanya. Suruh main Piala Dunia. Bukan EFF atau Piala Asia. Belek langsung Piala Dunia. Makanya no target. PSSI kasih no target. Jadi lu harus liat the big picture. Iya. Gitu. Nomor 6. Tapi kalau dibilang tak tergantikan. Ya gak bisa digantikan. U20 jauh lebih dahsyat. Iya. Itu kan yang kemarin soal penolakan tim Israel ya. Iya. Lu juga bersuara juga kan soal itu kan ya Coachnya. Bukan masalah timnya berarti kan. Loh gini. Kalau lu nolak Israel berdasarkan undang-undang. That's fine. Kita harus patuh dengan undang-undang titik. Kenapa delegasi beberapa minggu sebelumnya kesana. Kenapa dengan event lain ada Israel diperbolehkan. Hanya sepak bola gak boleh. Jadi bukan masalah undang-undang. Gue diskusi dengan politikus PDIP di Metro TV. Lewat Zoom. Sayangnya jawaban gue itu gak dijawab. Akhirnya dia bilang ya ini masalah security. Masalah security gue bisa terima. Tapi jangan bilang ini masalah undang-undang. Iya. Itu yang gue gak bisa terima. Iya. Kalau security masih masuk akal ya. Dalam arti mereka tidak bisa menjanjikan keselamatan tim Israel. Itu gue bisa terima. Tapi kalau lu bicara undang-undang. Banyak delegasi Israel. Benderanya Israel berkibar juga kok. Di ruangan waktu itu. Unggul lihat fotonya sendiri. Kenapa itu boleh? Iya, iya, iya. Oh alasannya berarti yang lu kritik kan? Iya. Gak konsekuen. Dan cenderung mepet sama hari H ya. Iya. Hamin tiga minggu apa dua minggu gitu? Kita tahu sebab itu kan politis semua. Iya, iya, iya. Kita dapat sangsinya sih? Enggak. Enggak? Hebatnya. Itulah hebatnya Eric Thoyer. Justru kita diberikan U17. Jadi kayak gantinya gitu. Iya, gantinya. Iya, lobby-lobby lah. Lobbynya keren juga dong. Iya, Eric Thoyer luar biasa lobbynya. Gue waktu pemilihan ketua PSSI. Gue kenal lah nyala. Ini gue cerita. Nyala itu bantu gue di mana gue menjata pepet. Ini gue cerita. Pada saat itu gue ditunjuk sebagai Head of Delegation. Oke. Jadi lu bimbing satu tim ke piala luar negeri lah. Gue lupa piala apa. Waktu itu ada PSSI, KPSI. KPSI, ketuanya Lanyala. Gue gak dikasih duit sama PSSI. Dalam hati gue. Kalau gue gak dikasih sama mereka, udah pasti pikir gue harus keluar duit. Iya dong. Uang saku. Uang ekstra makan. Memang di sana lu di cover hotel sama 3x meal. Oke. Tapi kan kita butuh lebih dari itu. You know. Ujungnya kan gue harus kasih. Gue gak mau. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, curhat-curhat. Ada wartan. Tanya, coach. Lu kalau dibantu nyala mau gak? Oh mau kenapa enggak? Tapi kan nyala KPSI, bukan PSI. I don't care. Bukan buat gue pribadi kok. Di Whatsapp sama nyala. Coach Justin butuh berapa? 5 ribu dolar cukup? Oh cukup Pak. Ini saya butuh untuk nutup pemain kok. Untuk beli makanan buat di kamar. Kalau lapar. Uang jajan itu. Di transfer. Waktu itu 1 dolar 10 ribu. Transfer 50 juta. Oke. 5 minutes. Terima kasih sama nyala dong. Gue lapor ke. Ketua BFN Badan Futsal Nasional. Gue bilang, gue terima 50 juta dari nyala. Untuk ke event itu. Dia bilang, lo kok terima? Kan dia di luar PSSI. Harusnya lo gak terima. Gue bilang, kalau lo gak terima. Lo kasih gue duit. Lo gak kasih gue duit. Jadi gue harus ambil. Ini tanggung jawab gue. Untuk tim. Udah ngeceh-ngeceh. Gak lama kemudian. Semindulnya. Si ketua PSSI. Profesor siapa itu. Lupa lo nama. Siapa coy? Ya itulah. Ketua PSSI. Yang profesor yang sekarang anggota DPR. Gue deket sama dia. Itu kirim lagi 50 juta. Jadi gue bilang ke tim gue. Kita dapet 100 juta. Ini dobel deh. Cuma gak disangsi gak di apa tuh? Gak disangsi. Gue berangkat. Mau sangsi gue silahkan pecat. Gue anytime bisa kok. Itu menarik tuh. Jadi kembali lagi soal nyala. Waktu itu paling kuat nyala Eric Toher. Gue sampai detik ini utang budi. Dan gue itu paling gak suka utang budi. Sama nyala. Iwan Bule enggak? Enggak. Sebelum itu yang baru. Gue pilih Eric Toher. Gue bilang. Kenapa gue pilih Eric Toher? Murni karena dia punya koneksi internasional yang luar biasa. Betul. Itu doang. Yang tidak dimiliki oleh nyala. Kos, itu kan jamannya Nudin Halif kan ya? Jamannya Nudin. Bukan. Johar Arifin. Oh bener. Johar Arifin. Ketua PSSI. Jadi itulah kenapa gue pilih Eric Toher. Karena ya murni bukan karena nyala gak sanggup. Nyala sanggup jadi ketua PSSI. Sangat sanggup. Tapi dia tidak memiliki koneksi yang dimiliki Eric Toher. Dan sekarang berbuah. Kelihatan kita gak disangksi 20. Kita ditunjuk U17. Iya sih kelihatan loh. Betul. Lobby-lobbiannya gimana disitu ya? Dia kan mantan pemilik Inter Milan. Iya Inter Milan. Ya pasti banyak delegasi UEFA, FIFA datang lah. Kenalan lah disitu. Lepon Rekobang nih. Bo, Bang Genong. Ulang tahun dia materhaji datang. Materhaji itu? Datang sih. Tiga pemain Inter datang. Gak usah materhaji. Dia mau suruh satu tim datang juga pada datang. Oh iya. Ini pada saat itu tiga orang kalau gak salah. Lo owner loh. Iya. Adriano, Bobo, AKP 7. Adriano gak. Bukan, bukan. Kresbo, kresbo. Itulah canggihnya Eric Toher disitu. Ya kemarin juga sama halnya tuh istimewa. Kita jadi tuan rumah FIBA World Cup. Walaupun tiga negara ya. Cuma kan. Singapura secara ekonomi lebih kuat sebenarnya. Tapi kita jadi tuan rumah FIBA World Cup ya Pak Eric Toher itu. Lobby-nya Eric Toher. Jadi gimana yang lobby ya? Gue bingung deh. Di ruangan terus ngomong apa ya? Men. Gak salah. Coba gimana? Jadi buat penonton kita punya jejanan enak. Bawaan kacang merah tuh enak depan. Kepas stadion. Masa lebih makanan tertarik tuh kayaknya. Tertarik tuh kayaknya orang FIBA. Sampai menduan di GBK sih kayaknya bisa harga murah nih. Kalau memang berhasil main gitu ya. Kepas sayur. Kepas sayur Jif. Kewanya kuah utara kan. Jadi berada begitu. Tapi lo bilang apa tuh yang 6? Yang 6 apa? 6 apa sih? 6 yang lo nyolek gue. 6 gitu. 6? 6. Apaan ya? Lo mau battle knowledge kayaknya sama gue tuh. Nggak jadi. Nggak nggak. Gue nggak pernah ngomong 6 lah. Ini dulu Inter Milan. Ini pemilik ya? Pemilik. Dijual. Sampai dijual lagi berarti? 3 tahun. Keselan aja deh. Dijual ke owner sekarang yang dari Cina itu. 60% ya? Iya. Nggak. Full. Full deh. Gokil. Eric Toher full? Iya setahu gue full. Oh gokil. Ya penjamannya Taribo West. Berarti CV-nya oke juga tuh. Iya dong. Iya. Iya banget. Bukan oke. Sempet walaupun sekian persen Philadelphia 76ers. Iya. Terus dia punya klub bola juga di Amerika. DC United. Klubnya Beckham? Grrrr. Bukan. Bukan ya? Beckham Inter Miami. Oh iya beda. Ya beda. Eh Messi beneran dikasih saham tuh Coach? Iya. Beneran tuh? Iya. Jadi gini ceritanya. Nah yang menarik deh. Lu masih ingat waktu Beckham pindah ke LA Galaxy? Gajinya itu jauh lebih kecil daripada dia. Dan bener-bener berkali-kali kecil. Tapi dia dikasih saham. Dia dikasih saham, dia dikasih rights. Untuk ke depan bisa bikin klub. Diambil sama Beckham. Dan terbukti saham yang berkali-kali lupa. Messi dapet saham Apple, Adidas, sama satu lagi Microsoft kalau gak salah lupa. Jadi dikasih saham yang jumlahnya gede. Itu salah satu alasan. Gajinya mungkin gak terlalu gede. Tapi kan dia tetap dapet endorse. Dan dia deket ke Argentinanya. Dan 50% dari penduduk Florida ngomong bahasa Spanyol. Messi kan gak bisa bahasa Inggris. Iya. Jadi banyak alasan untuk Messi pindah ke Inter Miami. Kalau soal duit, Ronaldo udah 200 juta. Fix 200 juta. 10 tahun lagi 200 juta itu berkurang karena inflasi. Messi 10 tahun lagi. Setelah beda Ronaldo sama Messi. Karena lagi jago itu kok. Karena lagi jago itu. Sebenernya itu begitu. Jangan panjang. Ronaldo sama Messi. Ronaldo. Lu suruh pilih. Coach, 5 pemain bola terhebat sepanjang masa. Setelah eranya dia ke Zidane langsung. Setelah eranya dia ke Zidane langsung. Ke Zidane ya? Iya, Zidane. Van Basten gak lo lirik tuh Coach? Van Basten hebat top tapi enggak. Kan dia bicara dunia. Top 5 iya. Karena dia cedera muda sih ya. Karena dia cedera muda. Iya bener. Tapi kenapa pemain Brazil? Ini ya kayak Adriano jadi gangster katanya kan sekarang kan? Gini, gue bisa jawab itu. Bukan Adriano aja. Banyak pemain Brazil. Jadi gini, ibarat gini. Seandainya lu Govar, lu hidup dari keluarga miskin. Adik lu 5. Bokap lu. KDRT. Bersihin pohon. Tiap hari bersihin sampah. Nyokap lu jualan pisang goreng. Ketua si Ramling. Ketua si Ramling. Ketua si Ramling. Lu sekolah gak bisa, mungkin hanya adik lu yang bisa sekolah. Tapi lu dikarun dengan bakat bola. Lu main bola. Mendadak gaji lu 500 juta per pekan. 2 M sebulan. Oke dong. Apa lu lakukan? Foya-foya. Apakah lu dapet good education? Enggak juga. Bokap lu gak sempet mendidik lu. Karena dia berusaha untuk bersihin sampah tiap hari. Agar lu bisa makan. Nyokap lu jualan pisang goreng. Gak bisa mendidik lu. Karena adik-adik lu harus sekolah. Makanya parti mulu mereka? OKB. Makanya parti bukan hanya parti. Ujung-ujungnya bangkrut. Kalau selesai diboongin. Ini itu. Tapi gak semua coach. Ronaldo juga miskin. Ronaldo tidak semiskin itu. Karena miskinnya Eropa beda sama miskinnya Brazil. Betul sih. Iya sih kak. Tetep kalian lagi. Beda. Semiskin-miskinnya di Eropa. Masih bisa sekolah. Karena di tanggung pemerintah sampai SMA. Oh iya. Masih punya rumah. Di Youtube. Kalau ada event apa di Brazil. Yang copet anak kecil bocah. Iya. Ada di Youtube tuh. Iya. Jadi gue sih paham kenapa. Karena gak dibimbing kan. Nah lu lihat kenapa banyak pemain basket Amerika. Itu kaya-kaya semua. Karena ada financial consultant. Mereka langsung sama klub. Disamperin. Betul. Lu harus kerjasama sama dia. Oke lu invest di ini. Invest di ini. Banyak-banyak yang kaya di basket. Benar. Tidak terjadi di. Mungkin klub besar iya ya. Tapi. Pemain berhasil ya gitu. Ujungnya foya-foya naik. Bukan Mercy lagi. Udah Rolls Royce. Bentley. Dan lain-lain. Tapi pada saat cedera. Atau foamnya jelek. Atau apa. Gak tahu di itu mau diapain. Karena mereka gak pernah belajar. Oke. Kalau. Ronaldinho. Masih aman tuh. Ronaldinho. Kere juga. Kere juga ya. Sampai detik ini dia masih main kiri kanan. Untuk cari duit. Oh. Istilahnya di sini itu namanya. Tarkam ya. Iya Tarkam. Tarkam ya. Oh masih itu di. Masih. Jual es ke Palmilo kan. Enggak. Yang begitu. Gue pernah ditawarin ya. Barcelona All Star. Tua-tua. Sama. Lawan Madrid All Star. Kan gue dulu IO. Main di sini. Oke. Fee nya berapa. Fee nya itu kalau gak salah. 250 ribu euro. Berapa tahun yang lalu. 250 ribu euro. Let's say 300 lah. 300 Barca. 300 Madrid kan gak terlalu gede kan. Untuk uang kita. Terus. Kalau Ronaldinho main berapa. Ya lu tambah 300 lagi. Gila. Wow. Khusus dia. Khusus dia. Khusus dia. Kalau dia mau main. Oh di kiri kanan itu tetap gede. Iya. Ya tapi dia. Dia harus keliling dunia. Tarkam. Tarkam. Atau jadi bintang tamu apa. Ya jadi bintang tamu apa. Untuk bisa. Harusnya gak kayak gitu. Duit yang dia dapatkan. Selama dia berkarir. Iya sih. Itu tujuh turunan gak habis. Kalau di normal. Iya. Tapi Ronaldo Brazil kan punya klub di Spanyol. Iya. Berarti dia bisa sustain. Iya. Duitnya kan gede loh. Gajinya main di Madrid. Main di Inter. Iya. Main di mana-mana. Dia Adriano tuh jadi gangster. Bawa ke AK47. Ada poten Rxing kan. Ada potennya. Adriano itu salah satu yang. Salah pergaulan. Salah pergaulan. Tidak mau OKB. Iya. Parti mulu kan mabok mulu tuh dia tuh. Cewek. Ibiza dia. Tuh. Apaan gue kan. Bener 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 bener. Tuh. Pada Harmony Ballsnya gila tuh. Tendangannya 99. Iya. Kalau di PS. Ya tendangannya gila. Iya. Kaki kiri. Iya bener. Makanya kalau lu cuma punya dua container. Tapi lu gak bisa kelola. Abis juga gitu. Ah beres. Beres beres. Jangan lagi update deh. Singkat aja. Jude Bellingham overrated gak? Enggak. Lu kalau ngikutin gue. Gue udah bilang. Jauh-jauh hari. Tahun lalu gue udah bilang. Bellingham kalau harga 100. Liverpool harus beli merem. Dua pemain. Merem gak usah tawar ensemble. Bellingham sama Ossiman. Ossiman di Napoli gak dilepas. Napoli minta 150. Liverpool gak mau bayar 100 juta untuk buat Bellingham diambil Madrid. Madrid kalau rekrutan keren. Cuman yang jadi masalah dengan Madrid. Terlalu banyak pemain muda. Bener. Gak bagus juga tuh. They miss mid generation. Vinicius Junior. Rodrigo. Madrid. Iya. Kamavinga. 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 Butuh banyak hal selain cuman skill. Skill is not enough. Mentally. Jualan yang lain gitu ya maksudnya. Mental. Mindset. Attitude. Attitude. Semuanya lu harus. Lu kayak adaptasi. Sejauh ini siapa? Sejauh ini siapa paling bagus tuh? Asnawi. Asnawi. Dibanding Arhan. Enggak gue lebih suka Asnawi. Asnawi ya. Dia main di luar ya? Korea. Iya Asnawi ya. Asnawi. Arhan Jepang. Eh ini Jepang kan? Tapi gak pernah main. Dulu kan musim tuh coach naturalisasi. Sekarang kayaknya enggak ya. Langkah yang tepat gak sih naturalisasi tuh? Tuh. Naturalisasi itu kan satu. Didukung oleh undang-undang. Kalau lu punya darah Indonesia. Dari generasi ketiga. Dari kakek lu. Lu berhak. Itu diperbolehkan sama undang-undang. Bahkan lu gak punya darah Indonesia. Lu tinggal 5 tahun di Indonesia. Boleh. Lu boleh menjadi. 20. Orang Indonesia. Nah jadi kayak kenapa mereka gak boleh? Boleh. Ya boleh-boleh aja. Tapi worse gak? Worse lah. Sejauh ini iya worse. Iya dong. Apalagi sekarang mereka lebih smart belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu kan. Mereka hanya ambil pemain naturalisasi yang muda. Yang agak senior. Kayak Joe Diamant kan agak senior. Tapi yang bener-bener ketahuan punya nilai tambah. Dan terbukti kan. Nah yang muda-muda kayak Elkan Bagot, Stripe dan lain-lain. Itu kan mereka bisa memperkuat tim nasi Indonesia 8-10 tahun ke depan. Iya. Jadi kita cuma dapet untungnya. Terus kenapa enggak? Iya, iya, iya. Ruginya dimana? Iya. Bagot sih. Kalo Diego Michel tuh naturalisasi gak sih? Naturalisasi jatuhnya. Ya naturalisasi. Dia itu juga indung. Kakeknya lah. Ada istilahnya heritage apa ya? Kalo gak salah ya? Iya. Ada turunan. Irfan Badim kan Indonesia kan? Bapaknya Indonesia. Bapaknya Indonesia, iya. Bapaknya Indonesia, iya. Iya tuh banyak. Siapa dulu? Yang Bandung tuh? Eloko, Eloko siapa? Enggak. Kalo Eloko kan dia nikah sama orang Indonesia. Dia nikah orang Padang. Oh. Orang Batak. Padang Batak ya? Batak. Oh dapet marga tuh dia tuh. Iya. Eloko. Oh kok Padang sih itu. Yang anaknya jadi pemain Pelita Jaya. Siapa ya? Ibu Nevo. Victor. Ibu Nevo. Eh bukan deh. Gak salah. Gimana? Pemain Pelita Jaya yang gimana? Iya. Marley. Bo Marley. Bukan. Bukan Pelita Jaya basket. Zek Delo Rocha. Pemain basket yang gimana? Marley. Bukan. Gak tau gue. Pelita Jaya. Pelita Ibu basket. Brandon Jawa tuh. Bukan Pelita Jaya. Bukan. Bukan. Gak nih. Bola apa basket sih? Naturalisasi? Bukan naturalisasi. Bapaknya emang orang Negru pemain bola. Oh ini. Iya 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 gue tau gue tau gue tau gue tau gue tau. Ini gue lupa. Gak intinya Kak. Sama kayak anaknya Jackson. Jackson Pelatih. F.T.A.Go. Kan main di Timnas. Iya. Istri iya. Istrinya orang Indonesia. Indonesia. Ya boleh boleh aja. Iya iya. Ya bener. Itu Marklok. Marklok. Jangan tau gak ada Indonesia-Indonesianya. Tapi udah lima tahun di sini. Bisa juga. Kalau SIMIC dulu gak naturalisasi ya? Jangan polis begitu nanyanya itu. Itu juga bukan Timnas. Bukan Timnas kan? Bukan. Gak akan dinaturalisasi gak kira-kira. Gak juga. Dia udah tua juga kan. Dutuh di? Iya. Enggak lah. Ini di Liga 2 nya gak ada yang nerima dia. Wih. Kemarin kan mau dibuang sama Persija. Cuma gak ada. Tadanya PSCM. Mau ambil. Cuma gak jadi. Gak tau gue gak begitu ngikutin Liga Salah Indonesia. Seru juga ya. Asnawi mangkuk alam dia nih. Pilihan. Iya Asnawi nomor satu. Bapaknya legend. Legend pemain bola. Kalo-kalo pemain Indonesia yang skill-nya bagus banget. Tapi aduh sayang banget nih dia ini. Coba ini begini. Evan Dimas kenapa jadi gitu ya? Iya. Ya itulah. Yang gue sayangkan Witan pindah kesini. Witan itu punya potensi. Besar ya? Harusnya dia keluar. Tapi dia gagal di luar. Gagal di luar. Gak tau alasannya apa. Akhirnya ke Persija dia. Witan. Witan Suleiman ya? Oh Jagudi ya? Bagus deh. Lumayan. Maker. Tapi lebih nyerang sih dia. Pemain Indonesia. Pesepak bola paling berbakat sepanjang masa. Gak tau gue. Gue boas. Dari kacamata awam sih. Boas. Ya. Boas lumayan termasuk kategori. One of the best. One of the best ya. Lo diputin Ray. Bisa jadi. Ya mungkin Rocky juga. Iya. Lo? Roly Nere. Boas. Lebih old school lagi tuh. Iya. Kalau jaman itu kan. Tapi kan almarhum Riki Yaakobi kan jaman dulu. Gila. Dia Milan banget ya Milan deh. AC Milan banget deh. Iya. Kok pernah ngata-ngatain Milan soalnya nih? Bukan pernah. Sering. Sering. Makanya gue bilang. Wah gini. Unek-unek dong. Unek-unek dong. Iya apa yang lo gak setuju. Tapi 2004 apa yang. Celah apa yang lo bisa ngalahin Milan? Gue gak. Dulu gue suka banget Milan. Yang gue bilang kan sekarang. Oh iya. Kalau sekarang gue setuju. Kok itu gue setuju. Kalau dulu Milan itu salah satu tim. Gue masih inget. Mainkan. Eropa. Dulu namanya bukan UCL ya. Eropa Cup 1. Iya. Di final ketemu Marseille. Iya. Gak ada yang kira Marseille menang. Iya. Itu Milan. Untouchable itu. Bener-bener Milan. Rutgelit. Van Basten. Raikat. Itu bener-bener Milan yang. Kayak. Barsanya era Pep. Iya. Yang memenangkan segalanya. Itu 88-90 tuh. Iya. Itulah. Habis itu Milan oke lah. Tapi 2004. Sefa. 10. 2012. Mulai menurun. Itu hancur. Itu hancur. Sampai sekarang. Harusnya aku itu hancur. Kita kultur Liga Itali kental. Soalnya dulu TV Liga Itali. Iya. Bener. Gue pun suka Milan karena bapak gue. Karena tahun 88 itu Milan lagi gila-gilanya tuh. Makanya disini banyak fans Juve sama fans AC Milan. Gue itu deket dengan fans AC Milan. Yang pentolan-pentolan. Yang pengurus ketua-ketua bergantian. Itu gue deket sama mereka. Cuman fans bocah-bocah kan gak ngerti kalo gue deket sama mereka. Gue pernah nonton Milan lawan Inter di Beijing. Ikut mereka. Padahal gue gak suka dua-duanya. Gue I don't care dengan Italian Football. Oke. Tapi gue nonton aja. Karena temen-temen gue semua. Sampai sekarang gue masih main bola dengan Milan Isti. Gitu? Iya. Berarti begitu di champion ketemu Milan yang 3-0. Terus gue balik jadi 4-3 sama Liverpool tuh gimana? Gue masih inget banget. Karena itu event gue pertama. Sebagai pelatih Timnas. 2005 itu gue di Vietnam. Gue taruh sama Venat. Terus? Dia pegang Milan. Gue pegang Liverpool. 3-0 deg-degan dong lo. Kita pisah. Gue di luar. Nongkrong. Gue cek livescore. 3-0 dulu. 2-0. 2-0. 3-1. Anjing gue langsung balik kamar gue. Gue buka TV. 3-1. Gue matiin lagi. Gue liat. Buka lagi. 3-2. Gue matiin lagi. 3-3. Gue nonton terus. Habis itu gue Whatsapp dia gak dibalas. Itu pake anjing gitu bener-bener. Fans bilang pake anjing gitu. Habis itu gue Whatsapp dia gak dibalas. Blackberry Coach itu eranya. Iya. Iya. Jadi 4-3 tuh. Iya. Extra time. Extra time. Extra time. 3-0 ke 3-3. Itu paling dramatis tuh. Sepanyang sejarah champion itu. Itu sih sakit. Gitu. Jadi itu match gak akan gue lupa. Namanya itu pertama kali event gue sebagai Head Coach. Di Timnas Futsal kan. Oh lagi di Vietnam tuh pas itu? Di Vietnam. Piala Asia Vietnam. Udah menung lho pas 9 saat itu? Apa? Gue? Udah seneng banget. 3-0. Tiba-tiba. Tak, tak, tak. Ya anjing. Tiga sama. Bener lah ya kalah. Anjing. Ah Socrates. Socrates matulasi. Belum jamannya. Belum. 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 Nesta. Maldini. Karazze. Milan Baros. Tidak ada. Rubinyu. Depan Rubinyu. Belum. Belum. Masih di Madrid ya. Daerah itu. Oh Shevchenko. Sheva. Sheva. Oh. Boban. Boban iya. Tapi pada akhirnya si Gerard. Teman Gerard. Iya. Serenang kan. Steve VG. Iya kan dia kan. Iya. Iya Gerard tuh bagus. Pertandingan bola terseru yang pernah lu liat. Di TV gak apa-apa? Wah itu. Itu menyedihkan itu. Itu. Gue baru ke Belanda. Tahun 80an. Kualifikasi kalau gak salah piala dunia. Atau 82. Kualifikasi piala dunia. Itu match terakhir. Spanyol harus menang dengan selisih 11 gol lawan Malta. Waduh. Belanda unggul kan. Kalau lebih dari 11. Spanyolnya ke lolos. Belanda unggul. Tapi itu gue nonton. Babak pertama. 21. Babak kedua ya? Babak kedua di Sapu Bersih. Berbau suap. Oh iya? Karena waktu itu Malta kan negara kecil banget. 13. 1 kalau gak salah. 12. Bawak kedua ya? Iya. Lolos jadinya? Lolos Spanyol. Itu gue gak akan lupa match itu. Gue di sofa. Di bench. Waktu gue masih muda kan. Gila ini. Dan itu gue yakin banget. Itu suap abis. Pasti sih. Gak make sense. Babak pertama lu. 21. 31. Bisa jadi 12. 1. Kan gak make sense. Skandal Juve dulu tuh gimana sih ceritanya tuh? Skandal Juve? Ya suap wasit. 2006. 2006. Suap wasit. Juve itu gak belajar dari kesalahan mereka. Berkali-kali suap wasit. Karena di tahun yang sama. Italinya juara dunia. 2006. Asain lo. Akhirnya di geradasi tuh ya. Turunnya. Dilempar ke seri B. Yang kemarin juga sebenernya iya. Cuma gak terbukti. Ya mah. Yang kemarin. Ada juga pengurangan 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 pengurangan. Kemarin juga dikurangin poin. Akhirnya Juve gak main di Eropa kan. Bandel ya. Bangor nih ya. Bangor nih ya. Bangor. Gak belajar dari kesalahan. Net Fat and the Gang. Bangor. Net Fat and the Gang. Betul. Betul. Gue kalo paling seru coach gue. Madrid Atletico. Final Piala Champion yang. Injury time. Sergio Ramos. Satu sama tuh. Itu gila tuh gue. 2013 apa ya. 2014 tuh. Ramos golin. Iya jadi satu sama. Udah abis itu Madrid yang menang. Cuma udah injury time 1-0. Gue inget. Oh. Atletico leading. Ramos golin. Nih. Nyundul. 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 Nangis tuh. Gue inget salah satu. Ronaldo kan menang 3 kali beruntun Champions League. Iya. Gue inget salah satu final. Itu Madrid lawan Juve. Oke. Iya. Menang 4-0 atau 4-1 lupa. Babak pertama. Madrid diobok-obok gitu. Itu. Allegri pelatihnya. Iya. Madrid diobok-obok. Tau apa yang dilakukan si Tolol itu di babak kedua. Lini tengah mundurin. 5 meter. Kasih ruang untuk Madrid main. Dilibas. Amo Madrid. Itu doang. Jadi babak pertama. Pemain depan didukung pemain tengah. Rapet. Gak dapet bola Madrid. Bener-bener dia minimal 2-0 itu. Kalau ada sedikit beruntung Juve bisa menang. Bapak kedua. Digeser ke belakang. Lini tengah dekat pertahanan. Itu. One of the stupid move dari Allegri itu. Yang kedua tuh kalau gak salah tuh. Yang pertama. Atletico. Yang kedua Juve itu. Back to back. Iya kan? Iya. Ketiga baru lawan Liverpool kan ya? Iya. Baru tripeat. Impresif gak tuh buat coach. Ada sebuah klub. Itu. Impresif. Impresif ya? Itu luar biasa. Rekord kan belum ada kan? Tiga kali berturut-turut. Dua kali berturut-turut. Kalau bicara turnamen kan sifatnya turnamen. Turnamen Europa Madrid is the king. Iya. Gak bisa kita. Gue sebagai fans Barca pun harus mengaku itu. Mentalnya beda ya? Iya. Kalau dari situ ya. Vinicius kenceng. Dulu belum ada. Lagi. Tuh. Gila lu gimana? Ketur dulu. Udah. 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 Gila lu. Gila. Mas Yop. Mas Yop. Mas Yop Roni Patina. Iya. Roni Pati. Oh Roni Pati. Salah gue salah. Mudah-mudah. Tunggu. Don't speak about football with me. Udah lebih. Because I'm football from Bali. eh.